Bukit 30, salah satu kawasan Jambrut Katolistiwa milik Indonesia. Terima kasih telah menonton! Bukit 30 terletak di Pulau Sumatra, perbatasan antara Provinsi Riau dan Jambi. Hutan di lanskap Bukit 30 telah tumbuh selama ribuan tahun dan merupakan salah satu tempat dengan ekosistem yang paling beragam di dunia. Terdapat 193 jenis burung, 80 mamalia, dan 1.500 jenis plora. Di antaranya terdapat satwa-satwa liar yang dilindungi seperti harimau Sumatra, orang utang Sumatra, gajah Sumatra, beruang madu, macan dahan, kucing hutan, kucing batu, kucing emas, anjing hutan, dan tapir. Kawasan lanskap Bukit 30 yang paling berbukit dan curam merupakan kawasan taman nasional yang dilindungi oleh negara. Sementara kawasan dataran rendah lanskap Bukit 30 tidak dilindungi dan sangat terancam hilang karena mudah untuk dialih fungsikan. Namun di kawasan yang tidak dilindungi itulah hidup harimau Sumatra, gajah Sumatra, dan orang utang Sumatra. Kawasan Taman Nasional Bukit 30 yang berbukit-bukit curam membuat satwa-satwa liar kesulitan melaluinya dan lebih memilih untuk hidup di kawasan dataran rendah lanskap Bukit 30 yang tidak dilindungi. Satwa-satwa liar ini hanya terdapat satu-satunya di Pulau Sumatra dan dilindungi karena mereka hanya satu langkah lagi menuju kebunahan. Selain memiliki keberagaman flora dan fauna, kawasan lanskap Bukit 30 juga menjadi rumah bagi beberapa kelompok suku masyarakat. Mereka adalah suku Anak Dalam, suku Talang Mama, dan suku Melayu Tua. Suku-suku tersebut hidup dengan adat istiadat dan budaya yang masih relatif tradisional. Mereka menggantungkan hidupnya dari hasil hutan sejak ratusan tahun lalu. Sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai pekebun. Dengan kegiatan sehari-harinya antara lain menderes karet, menanam ubi dan padi, mengambil madu, berburu, mencari rotan dan jernal. Sehingga hidup masyarakat di sekitar sangat bergantung pada kebun yang dipeliharanya. Sejak dulu kehidupan di hutan lanskap Bukit 30 ini terasa damai. Sampai pada akhirnya terjadi perubahan fungsi hutan di Bukit 30, yaitu perubahan dari hutan asli menjadi perkebunan, hutan tanaman industri, dan pertambangan batu bara. Hutan itu masih alami, soalnya saya dulu masih dari tahun 98 itu sampai tahun 2000 saya masih menjadi penjelajah jernang, mencari jernang kan. Sampai arah-arah sungai Rambai, arah-arah Tungkal, itu masih utuh, dapat usaha mencari. Kalau sekarang, nggak bisa, hutannya nggak ada lagi. Cuma yang ada hutan di sekitar kami sinilah lagi. Kalau dulu hutannya masih utuh, dengan adanya masuk perusahaan-perusahaan tentu hutannya banyak-banyak di... Banyak yang digunduli lah begitu caranya kan. Seluruh hutan habis dibabatnya. Ya, tentu menyempit juga ke masyarakat kan. Perubahan fungsi hutan ini menimbulkan dampak bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. Kalau dampaknya yang memasak masyarakat kan nggak ada. Cuma ya untuk perkembangan yang akan datang masyarakat, tentu ada dampaknya kan gitu. Ya, dengan masyarakat luar memang nggak ada kena dampaknya. Tapi dengan masyarakat di sekitar, menikmati dampak istilahnya pembukaan lahan tersebut. Terutama kalau dulu airnya jernis, kalau sekarang agak merah-merah, itulah yang kami nikmati kan. Selain berdampak pada masyarakat sekitar, perubahan fungsi hutan secara besar-besaran ini juga berdampak pada satwa-satwa yang tinggal di dalamnya. Satwa-satwa liar yang biasa tinggal di dalam hutan tersingkirkan oleh aktivitas manusia. Habitat dan sumber makanan mereka pun berkurang. Perubahan fungsi hutan yang dilakukan oleh perusahaan maupun masyarakat adalah pemicu terjadinya konflik manusia gajah yang terjadi di lanskap Bukit 30 ini. Akibatnya satwa yang kehilangan tempat tinggal itu mencari makan ke kawasan perkebunan atau dekat permukiman yang sebelumnya merupakan habitatnya. Pertemuan antara manusia dengan satwa liar pun semakin meningkat. Ada satu spesies yang memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas berkebun masyarakat sekitar Bukit 30. Gajah Dan penjumpaan dengan satwa hutan-hutan sini kami, memang diwa-diwa hutan sini dia kayak gini lah. Tapi dia itu tidak mau seling mengganggu, kalau tidak disuruh. Kalau disuruh dia akan ngabis sih. Kalau dulu setang sekali lah, antara Jambi dengan Riau ini tidak terbuka. Sedangkan kalau ke Mambu susah lewat sungai. Masih hutan semua. Jadi perputaran hidupnya rotasi, istilahnya cari makannya itu luas. Targetnya sekian bulan baru sampai ke sikalau. Karena kalau sekarang disana istilahnya menghalau, disana menghalau. Jadi harus kemana? Jadi timbul nekat. Gajah tersebut kan. Kalau dulu dia paling dua kali dalam setahun datang ke sini. Kalau kini tidak ada balik-balik lagi ke sini lah, Dio. Berkurangnya habitat asli dan sumber makanan gajah memaksa mereka mendatangi kawasan perkebunan untuk mencari makan. Kalau hewan itu saya rasa karena lokasi tempatnya di hutan itu tidak ada lagi, tentunya dia menyempik mendekat ke dimana yang ada. Kebun karet, kebun masyarakat, itu aja cuman. Hutan istilahnya kebun yang bentuk jadi hutan disitulah. Tinggalnya gajah sekarang, lantaran di atas sana perusahaan lagi pembukaan lahan. Jadi mereka tidak merasakan itu belum. Yang jelasnya kami di sikalau, gajahnya lari ke kami. Dari tahun ke tahun, hutan di lanskap Bukit 30 mengalami penyusutan yang sangat drastis. Rata-rata, hutan seluas 30.116 hektare hilang setiap tahunnya. Setiap hari, gajah dewasa memerlukan makanan 5% dari berat tubuhnya, yaitu antara 100 sampai 200 kilogram. Minum sebanyak 50 liter dan wilayah jelajah yang luas hingga 166,9 kilometer persegi. Sehingga kelompok kecil gajah saja butuh per hektare-hektare hutan untuk menghidupinya. Saat ini area jelajah yang telah digunakan oleh gajah sejak dulu banyak yang telah menjadi gundul. Perubahan fungsi hutan ini adalah pemicu terjadinya konflik manusia-gajah. Terima kasih telah menonton! Tidak heran, jika gajah menjelajah dan mencari makan ke kawasan perkebunan. Perambahan hutan secara besar-besaran dalam waktu yang singkat mengakibatkan areal jelajahnya amat menyempit. Kawasan yang tersisa hanyalah hutan yang berbatasan dengan perkebunan masyarakat. Kedatangan gajah ke kebun memberikan kerugian bagi pekebun. Gajah memakan tanaman kebun kadang juga menginjak dan menumbangkan tanaman. Kebun sawit disini 186 batang, 3 sekok-sekok gajah, 3 jam selesai. Kebun itu tidak bisa terhitung lagi. Ini masih konflik gajah yang berkepanjangan sampai sekitar 10 tahun. Jadi sawit disini tidak bisa untuk diambil hasilnya. Karena habis oleh serangan sama gajah. Konflik manusia gajah di lanskap Bukit 30 telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Serta mengancam keberlangsungan hidup gajah. Sejak beberapa tahun terakhir telah ditemukan gajah mati dalam kawasan lanskap Bukit 30. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa gajah mati akibat racun yang dikonsumsinya. Tanaman kebun seperti sawit atau karet membutuhkan waktu 4 hingga 6 tahun dari awal penanaman sampai bisa dipanen. Kedatangan gajah di tengah masa pertumbuhan itu membuat masyarakat frustasi. Karena dalam sekejap gajah mampu menghabisinya. Karena jangka itu terlalu panjang sampai lama berpuluh tahun, orang lama-lama sampai kehabisan semangat. Bahkan lama-lama orang tidak ada lagi yang menghalau gajah. Jadi kelamaan gajah ini semakin mendekati ke arah desa karena sawit yang jauh dari desa sudah habis. Jadi sampai ke dekat pemukiman bahkan sampai yang melewati sekitar pemukiman. Itulah yang terjadi dulu sekitar 10 tahun lamanya. Bahkan dulu setiap satu desa ini dulu kan terdapat sekitar 10 RT. Jadi setiap hari ini satu RT ini harus keliling di tepi antara kebun dengan hutan untuk menanggulangi gajah. Bahkan orang yang tidak berangkat itu akan didenda sebesar 50 ribu. Tapi karena sistem swaksa dan jalan yang tidak menentu, orang ini tetap lama-kelamaan semakin habis yang PK itu semakin kurang, semakin kurang. Dan akhirnya kegiatan itu pun dihentikan. Karena tidak bisa menjamin keberadaan kebun yang kena serangan gajah. Selain itu, terkadang gajah juga tertarik dengan adanya makanan di dalam pondok. Maka ada beberapa pondok yang rubuh karenanya. Biasanya pondok yang dihampiri oleh gajah adalah pondok yang tidak berpenghuni. Karena sesungguhnya gajah Bukit 30 ini adalah satwa yang cinta damai. Dan sebisanya akan menghindari interaksi dengan manusia. Meskipun begitu, manusia harus tetap waspada ketika bertemu dengan gajah. Gajah memiliki insting untuk mempertahankan hidupnya. Ketika gajah merasa terancam akibat jarak yang terlalu dekat dengan manusia, gajah mungkin akan menyerang. Akibatnya, manusia bisa saja terluka atau bahkan mati ketika gajah mencoba melindungi dirinya. Sama halnya dengan manusia yang juga ingin mempertahankan hidupnya. Dia pakai rotasi, silahnya di mana perjalannya itu, itulah yang dia lewati. Kalau sekarang tidak menentu lagi di mana dia merasa aman, walaupun dia buka rotasinya, dia akan tempuh itu. Bentuk apa pun resikonya dia tempuhkan. Lantaran di situ ada makanan. Jadi perputaran hidupnya rotasi, istilahnya cari makannya itu luas. Targetnya sekian bulan baru sampai kasih kalau. Karena kalau sekarang di sana istilahnya menghalau, di sana menghalau. Jadi harus ke mana? Jadi timbul nekat gajah tersebut kan. Paling sering itu dua kali setahun. Tapi gampang dihalau. Kalau kini tidak mau dihalau lagi. Tempatnya lari itu tidak ada lagi. Tempatnya nginap itu tidak ada lagi. Serah semula dari tahun 2000-an lah. Dari tahun 2003 inilah. Sampai sekarang. Sekarang cuma di sini yang ada hutan, dia mau hidupnya di hutan. Pas setelah dia ngamuk kan. Ngamuk yang habisnya kebun kami lah. Tepat saya cari makan. Akan lebih baik jika kedua belah pihak sama-sama bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti sedia kalah. Tanpa ada pihak yang dirugikan. Apalagi sekarang status keberadaan gajah sangat terancam punah. Oleh karenanya di Indonesia, gajah dilindungi negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Gajah merupakan mamalia darat terbesar yang melahirkan dan menyusui. Seperti manusia. Usianya dapat mencapai hingga 70 tahun di pemeliharaan. Mereka satwa yang sangat pintar. Berat otaknya saja mencapai 5 kilogram. Kepintaran gajah sering disejajarkan dengan orang hutan maupun lumba-lumba. Gajah tidak pernah lupa. Itu istilah yang sering dipakai untuk menggabarkan daya ingat gajah yang luar biasa. Gajah dapat belajar serta menganalisis situasi di sekitarnya. Layaknya manusia, gajah juga merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok, berkomunikasi, dan saling membantu satu sama lain. Gajah betina selalu pergi berkelompok bersama dengan saudara dan anak-anaknya. Dipimpin oleh satu gajah betina yang paling tua atau yang paling berpengalaman. Selain mencari makan bersama, kelompok gajah betina bekerja sama mengasuh dan menjaga anak-anak mereka. Gajah memiliki masa perkembang biakan yang lama. Gajah betina akan mengandung selama 22 bulan. Setelah anaknya lahir, gajah akan mengasuh anaknya selama 4 sampai 6 tahun. Setelah itu, barulah gajah betina dapat bereproduksi kembali. Jika ada satu anak gajah sedang terancam bahaya, maka induk gajah lainnya turut membantu anak tersebut. Bagi anak gajah jantan, mereka akan meninggalkan kelompok di usia 12 sampai 15 tahun. Gajah jantan biasanya hidup sendiri atau dalam kelompok kecil dengan jantan lainnya. Tapi terkadang, gajah jantan juga bergabung bersama kelompok betina untuk kawin. Gajah memiliki berbagai cara untuk berkomunikasi. Baik melalui penglihatan, penciuman, maupun pendengaran. Selain itu, gajah juga dapat berkomunikasi menggunakan suara infrasonik dengan jarak komunikasi dapat mencapai 5 km. Mereka dapat mengutarakan perasaannya seperti berpelukan penuh kasih sayang dengan mengaitkan belalainya satu sama lain. Menunjukkan penghormatan dengan kembali ke tempat matinya kerabat atau gajah yang pernah dicintainya. Serta diam di situ beberapa saat sambil menyentuh sisa tulang dan gading menggunakan kaki dan belalainya dengan lembut penuh kasih sayang. Kalau detuk gedang itu gajah, detuk belang itu harimau. Lalu gajah itu di sini memang dari sejak awal detuk nenek kami gajah ada di sini dan manusia kami, detuk nenek kami ada di sini. Hutan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Hutan mampu menghasilkan bahan makanan manusia menyimpan air hujan untuk manusia serta hutan mampu menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia kemudian mendukarnya dengan hasil oksigen untuk manusia bernafas. Bukan hanya untuk manusia saja hutan juga merupakan rumah bagi satwa-satwa liar. Sedangkan satwa-satwa liar ini juga sangat berpengaruh terhadap kelestarian hutan tersebut mulai dari serangga yang membantu penyerbukan tanaman. Satwa pemakan tumbuhan dan buah-buahan sebagai penyebar benih dan satwa pemakan daging di rantai makanan teratas untuk menjaga keseimbangan populasi. Semua bagian dari ekosistem hutan termasuk manusia saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Jika ada satu bagian dari ekosistem hutan ini yang hilang dampaknya sangat besar seperti serangga, burung, dan kelelawar. Tanpa adanya mereka manusia akan kelaparan karena sepertiga penyerbukan tanaman dilakukan oleh mereka. Begitu juga semua makhluk lain berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika gajah berjalan jejak kakinya membentuk lubang-lubang air yang membentuk kehidupan baru. Ketika ekosistem hutan tidak seimbang bencana seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor mengancam keberlangsungan hidup manusia. Gajah dan juga badak dijuluki sebagai tukang kebun hutan karena mereka adalah hewan pemakan tumbuhan dan buah-buahan yang besar sekaligus membantu dalam menyebarkan benih tanaman terutama benih tanaman besar. 65% biji yang dikonsumsi gajah setelah dikeluarkan melalui kotoran akan berkecamba lalu tumbuh besar. Gajah juga menggali banyak sumber untuk memenuhi kebutuhan air karya mineral. Ini membantu hewan kecil lainnya untuk mengakses sumber yang sama. Pada saat yang sama, tindakan ini membuat tempat hidup kecil untuk banyak makhluk lainnya. Seperti katak yang bisa bertelur di dalam air. Bekas jejak seekor gajah tunggal saja pada akhirnya dapat berubah menjadi sebuah miniatur kehidupan. Dari tahun ke tahun, jumlah gajah di lanskap Bukit 30 terus berkurang. Pada tahun 1985 atau sekitar 30 tahun lalu, jumlah gajah di lanskap Bukit 30 ini berjumlah sekitar 300 sampai 400 ekor. Namun, menurut survei yang dilakukan Frankfurt Zoological Society atau disingkat FZS, pada tahun 2012, jumlah gajah di lanskap Bukit 30 hanya tersisa sekitar 160 ekor saja. Jika gajah punah, maka hutan tidak lagi memiliki tukang kebut yang membantu hutan untuk melestarikan pepohonan dan tumbuhan lainnya secara alami. Sebagai salah satu pencegahan terjadinya konflik manusia gajah di lanskap Bukit 30, Frankfurt Zoological Society membantu mengawasi keberadaan gajah setiap harinya. Saat ini, di lanskap Bukit 30 terdapat 4 ekor gajah betina dan seekor gajah jantan yang telah dipasangi kalung GPS atau alat untuk mendeteksi posisi. 5 gajah tersebut bernama Freda Ana Dadang Cinta Ginting Setiap gajah mewakili kelompok gajah berbeda yang berada di lanskap Bukit 30 Namun tergantung pada kondisi hutan ataupun makanan Gajah mungkin saja terpecah menjadi kelompok yang lebih kecil ataupun bergabung menjadi kelompok besar Mungkin kan istilahnya bersama sekali-kali misah untuk kebutuhan istilahnya untuk kebutuhan hidupnya gotong royong terus dari makan tidak mungkin kan jadi sekali-kali misah dari misah itulah istilahnya posisinya tidak menentu Kalung GPS mengirimkan informasi keberadaannya ke satelit Informasi dari satelit tersebut akan diakses melalui komputer FZS FZS pun mengetahui keberadaan gajah yang menggunakan kalung GPS FZS akan memberikan informasi posisi gajah pada masyarakat sekitar melalui SMS sebagai bentuk sistem peringatan dini dengan harapan ketika informasi posisi gajah telah diketahui masyarakat dapat menjaga kebunnya sebelum gajah mendekati kebun pada umumnya gajah memiliki rute tradisional yang akan selalu dilewatinya rute tersebut merupakan rute jelajah yang dipakai oleh gajah sejak generasi ke generasi ingatan mengenai rute ini akan dilanjutkan secara turun-temurun melalui pemimpin kelompok jika memungkinkan gajah akan melewati rute tradisionalnya karena disitulah mereka pernah mendapatkan makanan minuman dan tempat bernaung ternyata di kawasan hutan lanskap bukit 30 terdapat tempat yang sejak dahulu telah dikenal masyarakat sekitar sebagai tempat gajah bernaung salah satunya adalah tempat yang bernama benteng gajah benteng gajah ini terletak di dusun tuosumai menurut masyarakat sekitar benteng gajah sudah ada sejak ratusan tahun lalu bahkan sebelum masehi jatuhkan benteng gajah itu diparik dibuat parik bandar jalan gajah itu kalau yang benteng itu kami cuma dapat sejarah sampai seratu sedih banyak gajah itu itulah contoh salah satu rute yang kemungkinan besar akan berulang kali dilewati oleh gajah maka masyarakat harus selalu waspada terhadap kedatangan gajah ke dalam kebunnya namun semenjak hutan alami di sini banyak berubah menjadi perkebunan saat ini gajah menempuh rute yang tidak menentu mereka hanya berjalan mengikuti keberadaan persediaan makanan yang tersisa akibat perubahan ini frankfurt zoological society atau disingkat fzs adalah lembaga yang bergerak dalam bidang konservasi satwa fzs bertujuan membantu masyarakat sekitar lanskap bukit 30 agar mampu mandiri dalam menyelesaikan konflik antara manusia dan gajah yang terjadi sejak tahun 2010 fzs telah melakukan beberapa upaya antara lain memantau keberadaan gajah dan menginformasikan posisi gajah kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk sistem peringatan dini kalung gps yang dipasang pada gajah akan mengirimkan data koordinat kepada fzs melalui satelit hingga data koordinat sampai pada komputer kemudian fzs menginformasikan posisi gajah kepada petani yang posisinya berdekatan dengan gajah melalui sms dengan adanya upaya ini diharapkan agar masyarakat dapat berjaga lebih awal sebelum gajah semakin dekat sehingga mempermudah masyarakat dalam menjaga rumah dan kebunnya namun kalung pelacak atau gps caller ini memiliki masa pakai baterai dan mengandalkan satelit untuk mengirimkan data posisi gajah jika gajah berada di bawah hutan yang lebat cuaca mendung atau gps di gajah tidak mengarah ke langit maka kalung tersebut tidak bisa mengirimkan data kalung gps pada gajah hanya dapat menginformasikan keberadaannya dan tidak dapat digunakan untuk mengendalikan pergerakan gajah selain itu FZS juga menampingi masyarakat agar mandiri dalam mengamankan kebun FZS memperkenalkan dan memberikan pelatihan menghalau gajah dengan beberapa cara mudah seperti sistem alarm atau sirina dengan tali penjebak meriam karbit pagar gajah dan lain-lain masyarakat dapat menghindari adanya kerugian dengan menjaga kebunnya kita sedang membuat alamat untuk gajah jadi nanti kalau gajah lewat di sana ada si dena yang akan menurunkan bunyi cukup beras kita coba lihat apakah fungsi alat ini kita lihat gajah akan lewat silahkan gajah 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 pada dasarnya gajah sangat peka terhadap suara maka gajah akan lebih terganggu jika mendengar suara-suara gaduh yang mengganggu dengan mengeluarkan suara-suara keras gajah akan segera menghindari dan menjauh dari sumber suara tersebut hal ini bisa diaplikasikan untuk menghalau gajah contoh alat yang bisa mengeluarkan suara keras untuk mengusir gajah antara lain sistem alarm seperti yang ada di muara sekalo meriam karbit kentongan dan mercon selain suara pada dasarnya gajah liar ini takut dengan keberadaan manusia mereka akan mencoba untuk menghindari pertemuan dengan manusia maka saat malam hari mereka akan menghindari cahaya-cahaya yang ada karena mereka menganggap dengan adanya cahaya maka disitulah ada manusia cahaya ini juga bisa diaplikasikan dalam penghalauan gajah contohnya antara lain dengan menyalakan api unggun menyalakan cahaya di ujung batas kebun obor dan sebagainya kemudian untuk mempermudah pengawasan kebun akan lebih baik jika pengawasan dilakukan dari tempat yang tinggi jarak pandang dari tempat tinggi akan lebih luas seperti yang ada di tujuh koto menara intai harus dibuat yang kokoh agar aman dari serangan gajah berdasarkan pengalaman yang ada ternyata terdapat perubahan keadaan saat menghalau gajah dulu dan sekarang dulu gajah lebih mudah pergi saat manusia menghalau gajah dulu sangat takut akan suara kentongan dan cahaya yang manusia hasilkan namun sekarang gajah telah belajar dari pengalamannya semakin banyak suara-suara yang didengar oleh mereka semakin lama gajah pun mulai terbiasa dengan suara-suara bising yang dihasilkan manusia seperti kentongan kendaraan bermotor bahkan suara alat berat yang memotong habitatnya maka gajah saat ini lebih sulit untuk pergi saat masyarakat mencoba menghalau nya kalau saya perhatikan bu dari tahun ke tahun dia punya pengalaman juga bu kalau kayak gini awalnya dia takut lari besok untuk sekian kali lagi kayak gitu juga dia bertahan kita robah lagi metode yang lain sekali atau dua kali dia kalau saya tengok daya pikirnya itu sama dengan manusia itu jelas jauh bedanya lantar istilahnya manusia sudah ada dimana-mana dulu tidak pernah dia mendengarkan alat berat tidak pernah mengadakan bunyi mobil bunyi honda kalau sekarang itu sudah menjadi hal biasa buat binatang tersebut buat gajah tersebut jadi kita apapun istilahnya tindakan untuk mengatasi gajah itu sudah macam-macam dia punya nalori juga gitu kan kalau ini tidak apa-apa kalau untuk ini mungkin pelajaran dia pergi kalau kalau dulunya dengan kentongan dengan kentongan itu dia sudah pergi kemana-mana kalau sekarang kami hidup api ada meriam kemarin pernah dari lembaga FJS membantu kami ada senter kan itulah suatu kebanggaan bagi kami bagi FJS kan ada senter ada meriam sekarang tidak ada aktif lagi ada istilahnya apa alarm alarm apa kemarin sistem alarm jadi disentuh gajah itu bunyi alarm untuk mengatas itu kami teriakan api itu harus ada kalau teriakan apinya tidak ada dia bertahan kalau sekarang lari juga tapi mana yang takut kalau takut itu makan terus itu karena kita bikin bedil bedil itu bukan kita setumpak saja meriam itu kan disana ada meriam disini ada meriam disini sana kan sering masuk kan ledak ledakan terus gini kan gitu setiapnya datang kentong bulu itu kita pukul terus disana disini juga lantas itulah ini dia lantas datang aku ada kentongan keterinya kan gitu disini terus dulu bisa dihalau kalau gajahnya kalau kini tidak mau lagi dia sama dengan manusia juga dia takut lagi dari manusia kalau jaman nenek kami sampai jaman kekecilan orang kami dia diunggu nafi aja dia udah pergi ketemu sama kita satu hari satu bulan udah ketemu lagi rajin masuk dia ke kebun itu 3 tahun paling satu kali dia lewat numpang lewat bukan disengaja dia masuk numpang lewat jalan dia tapi dia itu kalau udah di gue di kentongan dia pergi lama itu pergi dia setiga tahun lewat lagi dia kan kalau sekarang gue di kentongan mau pergi dengan orang melahan dekat lantar apa dia terpaksa cari makan alat yang terakhir adalah pagar gajah pagar gajah ini mengalirkan aliran listrik yang membuat gajah jerah jika menyentuhnya namun tidak mematikan metode ini terbukti efektif untuk mencegah gajah masuk kebun di Desa Sekuturjaya SP2 Serai Serumpun Tembu Jambi Setelah tahun itu LSM menawarkan program yaitu yang disebut pagar listrik untuk penanggulangan serangan gajah jadi waktu itu untuk memperjuangkan mengadakan pagar listrik ini saja sangat sulit di SP2 karena orang sudah 90% protasi bahkan tidak percaya dengan alat ini kalau alat ini bisa untuk menanggulangi sama gajah karena masyarakat disini masyarakat awam belum tahu bagaimana cara kerja alat listrik ini berapa tegangannya dan bagaimana keamanan alat ini apakah mematikan apa hanya untuk menakut-nakuti jadi selama berulang kali LSM mengumpulkan warga untuk berkoordinasi mengenai pagar listrik dan akhirnya lama-kelamaan masyarakat sadar dan menyetujui bantuan pagar listrik yang diberikan oleh LSM itu sekitar tahun 2012 jadi setelah oke masyarakat tanggup untuk beriuran membangun tonggak untuk peletaan pagar gajah dan membuat kem yang dibantu oleh LSM jadi selama beberapa bulan LSM bersama petani termasuk saya sendiri mengadakan penelitian-penelitian mengenai pagar listrik keefektifan pagar listrik dan gajah bagaimana gajah mendekati pagar listrik dan apa reaksi dari gajah tersebut apakah dia benar-benar takut apakah dia tidak masalah dengan pagar listrik dan ternyata terbukti setiap gajah mendekat dan terkena pagar listrik dia langsung pergi Alhamdulillah sampai sekarang respon masyarakat ya sangat senang merasa terbantu karena tidak harus setiap hari setiap malam tidur di kebun karena sudah ada pagar listrik yang melindungi kebun dari serangan gajah sudah cukup efektif cuma tinggal merawat dan mempertahankan apa yang ada karena sekali waktu itu sekitar tahun 2012 hampir akhir saya patroli malam-malam untuk menutup pintu pagar gajah untuk menutup pintu pagar listrik dan tanpa sengaja saya bertemu dengan seekor gajah yang menghadap ke arah pagar karena dia bertemu dengan orang dia langsung berjalan mengarah pagar dan setelah dia menyentuh pagar lalu dia menjerit dan berbalik badan berbalik mengarah ke hutan masyarakat SP2 bergotong royong dalam mendirikan panger gajah ini dari segi biaya perawatan dan pembuatan adanya kerjasama ini membuatkan hasil yang sangat efektif dalam menghalau gajah usaha penjagaan kebun yang dilakukan masyarakat dapat berhasil namun untuk jangka panjang tanpa adanya makanan dan tempat bernaung yang mencukupi konflik manusia gajah tidak dapat terselesaikan gajah akan sangat kelaparan dan perlindungan kebun apapun tidak akan efektif lagi habitat yang mencukupi perlu dialokasikan untuk mencapai jalan keluar jangka panjang tidak kalah penting dukungan serta kerjasama semua pihak terkait seperti pemerintah masyarakat perusahaan swasta dan lembaga konservasi satwa sangat diperlukan dalam rangka mencari solusi masyarakat dilanskap bukit 30 memiliki harapan yang besar agar menghasilkan solusi untuk kebaikan bersama harapan kami ditempatkan gajahnya selamat manusianya selamat pengusaha di dalam selamat mari harapan saya bersama-sama kita menyelamatkan sakwa yang ada di kabupaten ini masalahnya sakwa ini sebenarnya kabupaten Tebo bangga gajah yang ada di Jambi ini mungkin di sekalau di kecamatan sumai terutama Tebo dibunguh kan gak ada jadi ini salah satu aset ngapo istilahnya pemerintah tidak dengan aset yang ada tidak tidak ingin tahu kalau bisa musuh yang paling mendasar yang paling berbahaya itu musuh kebun gajah kalau bisa gajah itu macam mana secara pemerintah supaya dibikinkan satu tempat atau macam mana atau kalau memang dipelihara pelihara jelas-jelas jelas itu daripada macam kini harapan saya ke depan gajah ini harus diamankan kalau tidak aman gajah yang menjadi urusan kepanjangan semerakan sama gajah terus adik itu lebih baik daripada jadi urusan kepanjangan kan habisinlah semerakan selamat menikmati Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.